Intro Masih dari Bandar Lampung, DPRD Bandar Lampung memberikan penghargaan kepada Wali Kota Herman Hasan Wusi. Herman Hasan Wusi diganjar penghargaan sebagai Bapak Pembangunan atas keberhasilannya memajukan kota melalui berbagai program pembangunan. Penghargaan diberikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dengan Agenda Akhir Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 2016 hingga 2021. Herman Hasan Wusi menerima penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Kota Bandar Lampung. Herman berterima kasih atas penghargaan ini. Ia berusaha semaksimal mungkin memajukan kota. Ia juga berterima kasih atas partisipasi semua pihak yang membantu program pembangunan. Herman berharap Wali Kota selanjutnya dapat melanjutkan program pembangunan. Ya ini penilaian orang silahkan saja ya. Tapi saya yakin kerja saya belum maksimal. Masih banyak hal-hal yang lebih tanpa masyarakat belum bisa saya penuhi. Mudah-mudahan ke depan mudahnya bisa. Ya harapan saya lebih maju lagi. Bapak Pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih baik lagi. Ekonominya bagus, semua bagus, semua berharap lebih baik lagi. Pak, ada target berapa yang belum tercapai? Ya target masih banyak belum tercapai. Dua jalur, dua jalur, apa namanya, rotawar, renasel. Nanti bundanya semula. Penghargaan dan juga kerjanya datang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena DPR juga melakukan turun ke bawah, menemukan konstituen, ya banyak aspirasi seperti itu. Artinya di pembangunan dalam arti luas ya, bukan hanya pembangunan dalam bentuk infrastruktur. Jadi saya sampaikan dalam sambutan itu ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga untuk pembangunan rohani, keagamaan secara sepulitur. Nah itu menjadi pertimbangan kita, sehingga program tersebut betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Penghargaan ini diberikan oleh DPRD atas pembangunan yang dilakukan Wali Kota Herman Hassanusi mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan selama dua periode menjabat. Herman dinilai berprestasi sebagai Wali Kota Bandar Lampung selama dua periode, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, INews melaporkan. Terima kasih.